Di saudara, 100 hari belum bisa dijadikan indikator apa-apa terkait kesuksesan ataupun juga kegagalan seseorang dalam mimpin. Tapi banyak orang mengatakan bahwa 100 hari adalah tempat kita meletakkan fondasi pertama dan fondasi awal untuk 5 tahun ke depan. Saat ini saya sudah bersama Gubernur DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo yang akan berbincang mengenai 100 hari kepemimpinan ini, Pak. Gimana, Pak, melewati 100 hari? Saya nggak ada 100 hari. Ketika Bapak menepati 100 hari ini, Pak, pas di 100 hari, Bapak diberikan kado banjir besar Jakarta nih, Pak. Apakah Anda merasa gagal, Pak, di dalam 100 hari? Bapak, Anda merasa gagal, Pak, di dalam 100 hari? Tidak, kita tetap optimis, pantang menyerah, dan ya memang baru 3 bulan kita menjadi Gubernur, masih baru. Tetapi paling tidak, ya, pemintaan masalah, pemintaan problem, lapangan ini sudah kita ada, sudah, sudah enggak. Banyak pihak juga menyatakan bahwa 3 bulan pertama Pak Jokowi dan Ahok ini isinya hanya pencitraan, Pak. Ada kartu Jakarta sehat yang Bapak kemudian memusukan, Pak Ahok kemudian memasukkan, rampat-rampat di Youtube. Komentarnya apa, Pak? Ya, enggak apa-apa. Kita ini memang, memang disuruh rakyat untuk bekerja. Dan cara bekerja kita dengan cara itu, transparan, terbuka kan, membuka seperti itu, ya, Kak. Kemudian cara kita menyerap aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat dengan belusukan. Belusukan itu, Pak, ya? Ya, kan, cara, ini kan, cara kepemimpinan, kan. Ya, mungkin ada pemimpin yang senengnya di kantor saja, ya, ada, enggak apa-apa. Biarkanlah di kantornya. Biarkan, nanti biar dapat informasi yang ABS, ABS, yang seneng-seneng, enggak kena ngecek lapangan, enggak pernah tanya ke masyarakat, ya enggak apa-apa. Orang lain tidak boleh tahu kemana saya hari ini harus pergi. Karena saya memang tidak mau di sebuah kampung nanti dibersihkan dulu, disiap-siapin, biar rapi, biar bagus. Saya datang, wah, bagus, 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 kelihatan enggak ada persoan, saya pergi persoan anak. Enggak mau, enggak sih, enggak saya diem-diem dan tahu hanya saya, karena itu. Kabarnya hubungannya kadang-kadang mesra, kadang-kadang juga sulit. Ya, biasa, toh, dalam politik. Tapi merasa diambat enggak, Pak? Kadang-kadang rupun, kadang-kadang mesra. Tapi merasa diambat enggak, Pak? Ya, sangat mulus-mulus saja. Mulus-mulus saja? Biasalah kadang-kadang kita ditanya untuk sebuah program, rinciannya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Biasa, saya sudah delapan tahun melakukan ini. Yang paling penting lima tahun ke depan nih, rupun sama Pak Wanggu, semua, semua. Rupun, karena pembagian kerjanya jelas. Baik, terima kasih, Pak. Selamat bekerja lima tahun. Kita masyarakat Jakarta terus menunggu apa hasil dari kepemimpinan Anda. Baik, demikian saudara wawancara saya dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Joko Widodo, saya Budai Putra dan Jurur Kamera Ari Prambo melaporkan untuk Anda.